Hai, selamat datang kembali di YouTube channel Ketemu lagi dengan aku, Rili Prouse Hari ini aku mau bikin video Soal hair care rutin aku Ini kayak udah sering banget jamet squad Aku request ini dan kayaknya Emang udah lama aku gak update Soal hair care rutin aku Sebenernya produknya hampir sama aja Tapi variannya yang sekarang Beda aku pake karena rambutku Udah gak terlalu rontok parah lagi Ini kayak tinggal numbuhin aja Dan aku mau pamer ke kalian Ini baby hair aku udah Udah banyak banget dan udah gak Botak lagi, jadi waktu itu kan Sempet hampir botak bagian depannya M-shape gitu, kayaknya rontoknya Emang karena hormon aku abis lahiran Terus nyusuin juga gitu Jadi hormonnya berubah-berubah gitu lah Kayaknya rontoknya karena itu Nah, kalo misalnya kalian penasaran Soal hair care rutin aku, kira-kira Produknya apa aja yang aku pake Boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya Udah? Oke, we don't further do Let's get to it! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Itu tadi produk-produk yang biasa aku pake Untuk merawat rambut aku Jujur aku tuh emang anaknya jarang ke salon Kalo kata suami aku, aku tuh emang antara males Sama pelit, beda tipis Ya, aku udah cocok pake rangkaian produknya Natur Dan aku udah kayak nemuin formula yang tepat nih Untuk merawat rambut aku Pokoknya aku jadi lebih ngerti banget lah Soal jenis dan bentuk rambut aku Plus aku udah nemuin produk yang tepat Dan alhamdulillahnya ya Produk lokal plus gak mahal Jadi yaudah aku kalo merawat rambut Emang tiap hari di rumah Dan aku tuh keramas itu Setiap 2 hari sekali rutin Shampoo-nya saat ini aku pake Yang kandungan aloe vera Karena udah gak rontok lagi Jadi kalo misalnya aku lagi rontok parah banget Aku berhentiin Bukan berhentiin sih Mengurangi rontoknya itu Pakai yang kandungan gingseng Sekarang kan aku lagi fokusnya ke Numbuhin rambut-rambut baru lagi Ngelebatin rambut aku lagi Makanya aku sekarang pake varian yang aloe vera Dari semua rangkaian produk Natur Yang aku pake di tutorial yang awal tadi Yang paling ngaruh Untuk numbuhin baby hair Atau numbuhin rambut-rambut baru ini Menurutku tuh hair tonicnya Dan ini tuh saat ini hair tonicnya Bentuknya Kemasannya diupdate gitu Jadi lebih baik menurutku ya Kalo dulu tuh bentukannya kayak model tuang gitu lah Nah kalo yang sekarang tuh model spray Dan ada ujungnya kayak gini Jadi tinggal di spray ke kulit kepala Langsung kena ke kulit kepala Dan dia tuh nyebarnya pas kita massage Kan kalo misalnya hair tonic Kayak model tuang gitu Dia bisa bercasaran tuh sampe ke kulit wajah Dan itu tuh kadang suka bikin iritasi Bahkan bisa sampe jerawatan Kotor kan soalnya Nah kalo misalnya model kayak gini Kemasannya ini aman banget Oh iya dan by the way Produk Natur itu udah gak bau jamu sama sekali ya Itu kayak udah jaman dulu banget bau jamu Sekarang mah wanginya enak Dan menurutku hampir semua variannya Wanginya sama Wanginya tuh ada wangi-wangi vanilla gitu loh Manis banget pokoknya Kalian gak gak sih kalo rambutku tuh Sekarang agak shiny gitu tuh Tuh Kalo kena lighting tuh keliatan gak ada shiny nya Perfect combo lah ini berdua Aku mau jelasin untuk fungsi Dari hair tonic sama hair vitamin ini Jelas beda ya Tapi menurutku dua produk ini yang paling ngaruh Untuk merawat rambut Sama menjaga bentuk rambut Dari hair tonicnya dulu Ini aku pake yang aloe vera Dia gak ada alkoholnya sama sekali Wanginya enak banget Kalian buktiin sendiri lah Kalo ini tuh gak bau jamu Ini wanginya enak banget Ini fungsinya untuk menjaga kesuburan rambut Jadi emang dia tuh bakalan bikin Rambut lebih lebat Cara pakenya jangan salah Dia sehabis keramas Jadi sebelum dikeringin rambutnya Entah dikeringinnya Secara alami Natural Atau pake hair dryer Pokoknya begitu beres keramas Terus langsung di Spray hair tonicnya dulu Nah kalo misalnya udah Baru abis itu dikeringin rambutnya Natural Ataupun pake hair dryer Kalo misalnya udah beres Baru pake hair vitaminnya Boleh di permukaan rambut Boleh juga kena ke kulit kepala Tapi kalo aku pribadi Prefer di ujung-ujung rambut aja Sama abis itu spray seluruh rambut Hair vitamin ini Bikin tatanan rambut Jadi lebih awet dan tahan lama Jadi kalo misalnya abis pake hair vitamin Terus mau di styling Itu hasilnya bakalan lebih awet Sama tahan lama Gak usah pake hairspray lagi Aku udah buktiin Kalo ini tuh emang bikin Tatanan rambut jadi lebih bervolum Dan lebih rapih Kayak ginilah pokoknya Dan ini awet banget Bisa Sampai rambutku lepek Gue hari setelahnya Baru deh aku lanjut keramas Dan mengulangi rutinitas yang sama Udah sih itu aja mau aku share Ya karena emang hair care rutin aku Ya cuma ini doang Jadi aku jarang banget nyalon Jadi kalo misalnya diantara kalian Ada yang nanya Kak minta rekomendasi Salon favorit aku Aku tuh ke salon cuma buat potong rambut Dan itu 3 bulan sekali Potongannya pun kayak cuma gini doang nih Dirapihin ujungnya doang Ini nama potongan rambutku Sebelum ditanya Ini model layer With no trap Jadi gak ditrap Gak lurus gitu Ini agak miring gitu lah Dan tanpa gunting penipis Jadi bener-bener cuma gunting biasa doang Dirapihin aja Supaya keritingannya lebih Rapi kayak gini Gak berantakan Gitu By the way diantara kalian Ada juga gak sih Loyal usernya Natur Dari semua produk dan varian Natur Yang menurut kalian Ampuh banget untuk mengatasi Permasalahan kalian tuh apa Coba dong share pengalaman kalian Di kolom komen di bawah Because sharing is caring Sekian video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga videonya berguna Kalau misalnya kalian mau Liat gimana caranya Aku mengatasi kebotakan Bisa cek di sebelah sini Atau kalau misalnya kalian juga mau tau Soal manfaat dari hair tonic Bisa cek di sebelah sini It's tapi Jangan lupa juga untuk tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Channel youtube aku Terus jangan lupa juga Untuk aktifin bell notifikasi kalian Supaya kalian jadi Jameet squad aku yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And I'll see you next time Bye